Pasca Ritz Horner, seorang penyelamasa Inggris, memposting video lautan Indonesia perindah Bali penuh sampah, sejumlah pihak merespon permasalahan tersebut. Salah satunya dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Tak sendiri, KLHK akan berkoordinasi dengan nebaga lain seperti Kementerian PUPR dan Kemenko Kemaritiman. Ada 52 titik sumber sampah yang akan ditangani. Selain meningkatkan kesadaran publik, juga akan dibangun Pusat Daur Ulang Sampah. Ternyata ada 52 spot tempat sumber-sumber sampah di Bali itu yang, tanda kutip gitu ya, tidak terkontrol oleh pemerintah daerah. Dan ini kita minta untuk ditangani. Jadi kita akan tangani yang spot-spot 52 spot sampah di Bali itu, mungkin polanya dengan Pusat Daur Ulang Mini aja, dengan Pusat Daur Ulang. Sebelumnya, Rich Harner, seorang punya masa Inggris, memposti video Lautan Daur Ulang Sampindah Bali ke Youtube dan Facebooknya. Dalam video yang diposti 3 menit lalu, kondisinya penuh sampah. Selain viral di media sosial, video berdurasi 1 menit itu menjadi pemerintah dari media-media di luar negeri. Anggadri Muhammad, Bagus Dermawan melaporkan untuk net.